Serahkan Sambut Hari Raya Natal tahun 2021, Ikatan Keluarga Besar Bia Kutara memberikan pinggisan Natal bagi keluarga Bia Kutara yang ada di Tanah Tabi, Icae Pura, 18 Desember 2021. Ikabu yang ada di Polimai Ciepura dalam Hari Raya Natal tahun 2021 ini berinisiatif melakukan akses sosial dengan membagikan pinggisan Natal kepada keluarga Bia Kutara yang membutuhkan. Ikatan Keluarga Besar Bia Kutara telah bersepakat untuk memberikan sumbangan kasih kepada Ibu Canda, Duda, Yatim Piatu dan lain sebagainya untuk mengingat betapa pentingnya sebuah Ikatan Keluarga Besar Bia Kutara sebagaimana bisa berbagi dan merasakan di hari Natal tahun 2021 ini. Natal yang perlu dimaknai adalah siapkan hati untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam hati kita masing-masing sebagai orang Kristen dengan berbuat baik kepada sesama kita. Selain itu dengan berbagi kepada orang lain yang dimulai dari hal kecil yaitu dari rumah sendiri atau dari Ikatan Keluarga Bia Kutara. 18 Desember kami dari Keluarga Besar, Ikatan Keluarga Besar Bia Kutara telah bersepakat bahwa tempatnya di hari ini kita harus memberikan semacam sumbangan kasih kepada Mama-Mama Janda, Yatim Piatu dan lain sebagainya. Untuk kita juga merasa bahwa inilah penting sebuah Ikatan yang kita bangun hari ini, ketan Keluarga Besar Bia Kutara, untuk bagaimana kita juga ikut berbagi, merasakan itulah momen Natal hari ini. Jadi dalam Natal itu bukan saja kita mempersiapkan segala sesuatu, tapi bagaimana kita juga bisa berbagi kepada siasat. Terutama kita memulai dengan hal yang kecil itu, kita mulai dari pada rumah kita sendiri, itu adalah di dalam ikatan ini. Jadi saya sebagai pembina mengucapkan terima kasih karena semua proses bisa berjalan dengan baik hari ini dan hari inilah kita akan mulai untuk berjalan dan membagi sumbangan kasih ini untuk dapat berbagi kepada Mama-Mama Janda, Yatim Piatu dan lain-lain, sehingga di momen Natal ini ada kebersamaan di antara kita. Mungkin itu yang kita lakukan di hari Sabtu 18. Kamasan Jekomboi selaku pembina Ikatan Keluarga Besar Bia Kutara menyampaikan terima kasih karena semua proses berjalan dengan baik. Sementara itu, Yusuf Pundayar selaku Ketua Ikatan Keluarga Besar Bia Kutara mengatakan yang dilakukan Ikabu saat ini adalah sumbangan tali kasih inisiatif dari pengurus Ikabu yang mau mengunjungi warganya di Tanah Tabi. Bengkisan Natal ini menemputi Sarmi, Kabupaten Jayapura, Gerom dan Kota Jayapura yang terfokus pada semua masyarakat Bia Kutara di wilayah Tanah Tabi. Sesuai dengan hasil inventarisir yang diperoleh sebanyak 100 paket bahan makanan yang disiapkan dengan mendistribusikannya mulai dari Besji, wilayah kota, Skyline, Kota Raja, Padanggulan, Arsodan sampai ke Dosai. Bengkisan Natal ini terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng, susu, sirup, daun teh, dan tepung terigo. Ikatan Keluarga Bia Kutara di Tanah Tabi, jadi ikatan ini meliputi Sarmi, Kabupaten Jayapura, Gerom dan Kota Jayapura. Jadi ini terfokus pada semua masyarakat Bia Kutara yang ada di wilayah Tanah Tabi. Dan kegiatan ini merupakan program dan juga inisiatif daripada pengurus Ikatan Keluarga Bia Kutara untuk kami juga memberikan bentuk sumbangan atau talikasi kepada anggota Ikatan Keluarga Bia Kutara yang ada di wilayah Tanah Tabi yang sesuai dengan hasil inventarisir atau data kami yang sudah kami peroleh. Sehingga paket yang kami siapkan hari ini adalah 100 paket yang nantinya kami akan mulai pendistribusian mulai dari Besti ke wilayah Kota, Skyland, Kota Raja, Kepadambulan, ke Arso, dan juga sampai ke Dosai. Nah itulah beberapa data yang sudah kami peroleh sehingga pada hari ini kami akan mulai mendistribusikan. Tujuan daripada talikasi atau sumbangan kasih ini untuk membantu kami punya anggota masyarakat, dalam rangka menjawab kekurangan dan juga kebutuhan mereka di dalam mempersiapan mereka dalam memasuki hari Natal. Sesuai dengan apa yang kami sudah rencanakan, memang dari pengurus merencanakan kami akan membuat ibadah Natal. Namun kami lebih berpikir bahwa alangkah yang lebih praktis dan lebih baiknya adalah kami harus buat dalam bentuk pemberian Bama kepada. Jadi Natal itu tidak hanya kita beribadah, tetapi bagaimana bentuk sumbangan nyata kepada anggota Katan Keluarga Bia Putara. Sehingga apa yang menjadi sumbangan ini meskipun tidak banyak, tetapi bisa membantu dan menjawab kekurangan daripada kami punya anggota ikatan keluarga Bia Putara. Karena kami sadari bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak warga yang tidak bisa berpenghasilan. Oleh karena itu melalui tali kasih yang kami wujudkan di sana ini adalah bentuk sumbangan si daripada pengurus ikatan keluarga Bia Putara kepada kami warga Bia Putara yang ada di wilayah Tanah Tabi. Ya, jadi untuk bingkisan ini, kesumbangan kasih ini berisi 5 kg keras, kemudian ada gula, ada minyak goreng, ada susu, sirup, dan juga daun teh dengan tepun. Jadi itulah beberapa paket yang kami siapkan itu berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat Bia Putara di Kota Jempura. Natal tidak hanya beribadah, tetapi melakukan tindakan nyata lewat cinta kasih yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Kunjungan kasih yang dikresikan oleh kampus sangat bermanfaat. Bapak Kerumrar berterima kasih atas bantuan ini kepada Ikatan Keluarga Besar Bia Putara yang telah memberikannya bantuan. Semoga Ikatan Keluarga Besar Bia Putara selalu menjaga kekeluargaan bersama warganya. Saya senang merasa dibantu, ada ikatan keluarga. Kita masih diperhatikan ini keluarga, Bia Putara. Meskipun saya bukan dari Bia, tetapi anak-anak, bapak sudah tidak ada ini diperhatikan. Semoga ikatan pihak ini berlangsung terus, ikatan kekeluargaannya masih jatuh terakhir. Kami dari keluarga Karma & Rok Utapang, selamat dari Natal, tahun baru. Ibadah Hari Raya Natal Selama dua tahun terakhir lewat live streaming, sehingga di momen Natal 2021 ini bersama-sama kembali berubah secara tatap muka. Dan walaupun ada duka di hati dengan kehilangan orang terkasih, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi selama dua tahun ini, karena Corona, saya selalu ikut keibadah dari rumah saja. Pelayanan dari gereja tetap ada untuk kami. Dan di hari Natal ini, hari ini, jam ini saat kaget, rakyat datang dari Bia Putara. Terasa suami baru meninggal tanggal 1 November. Tuhan Yesus baik, dia bawa pilihan datang. Saya ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Selamat hari Natal untuk kita semua. Selamat menyongkong paham Mbak. Selamat Tuhan Yesus. Kami sedapkan dari Tuhan. Tetap ada bersama dengan kita. Kerja IKABU yang tadi kami serahkan bingkisan Natal, ya mereka menanggapi dengan baik. Tidak ada yang, artinya tidak ada yang merasa bahwa itu kurang dari kami. Mereka mengingat bahwa kami masih bisa datang melihat mereka dengan membawa bingkisan Natal ini. Mereka sangat berterima kasih. Terus sementara dalam perjalanan yang kami lalui, dari Polimak sampai Pasir 2, BLK, saya lihat bahwa masyarakat ketika kami lewat dengan mobil, ada masyarakat yang membaca sepanduk yang kami taruh di belakang dan depan mobil. Mereka sangat antusias. Semaksinya memberi semangat, memang hebat karena ikatan keluarga besar biak utara mempunyai kegiatan yang dibuat hari ini. Artinya bisa melihat keluarga-keluarga biak utara yang membutuhkan bingkisan Natal ini. Dari Jaipura, Papua, Tim Liputan, Papua News, Balaporka. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.